Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menggunakan OBS Studio ya Dan untuk video tutorial ini sebenarnya udah pernah saya bikin sebelumnya Cuman karena banyak yang bilang kurang jelas, kurang paham, kecepatan dan sebagainya Jadi saya bikin ulang dengan tujuan lebih baik dan lebih mudah dipahami Khususnya untuk pemula gitu ya Dan disini saya akan menjelaskan dengan bahasa yang ya bisa dibilang pemula gitu Jadi bagi kalian yang belum pernah pegang software kayak beginian gitu ya Jadi ya bisa paham gitu ya Dan disini kalian bisa langsung aja membuka OBSnya Disini kita akan langsung ke tutorialnya Disini ada scenes gitu ya Scenes ini adalah scene-scene gitu ya Jadi scene 1, scene 2, scene 3 Bukan scene 30 bukan yang kayak gitu gitu ya Atau mungkin scene alpha bukan Ini bukan matematika gitu Dan ini gak saya pake Jujur, jujur aja ini gak saya pake scene-scene ini Walaupun ya bisa juga sih ya Misalnya untuk scene-scene ini untuk recording Atau mungkin untuk live stream itu bisa aja Cuman gak saya pake Nah dan ada sources atau mungkin sumber gitu ya Dan sumber ini ini adalah bahan dari video kalian Jadi video kalian itu bakal dikombinasiin ke layar ini Jadi dari suaranya, dari gambarnya, dari layarnya, dan sebagainya gitu ya Itu adalah secara mudahnya gitu Dan untuk menambahkan Kalian cukup klik tambah gitu ya Seperti biasa gitu ya Klik tambah bukan klik kurang gitu Dan disini kalian klik audio input capture Kalau kalian di video kalian mau ada suara kalian Contoh misalnya kalau kalian mau bikin video gameplay Atau mungkin let's play gitu ya Atau mungkin kalian mau bikin video podcast Kalian cukup klik audio input capture Kalian klik oke gitu ya Dan kalian cukup klik device kalian Yang micropon Tapi jangan yang default ya Kalau yang default itu kan belum tentu mic yang sesuai keinginan kalian gitu kan Jadi ya disini kalian klik aja microponnya yang mana Terserah karena disini micropon saya adalah yang ini Jadi saya pakai yang ini gitu ya Dan disini kita akan oke gitu ya Dan disini kita akan menambahkan lagi Untuk audio output capture Cuman kalau kalian mau bikin video podcast Gak harus pakai output gitu ya Dan kalian klik yang start recording itu udah jadi gitu Udah jadi podcast gitu ya Dan disini kita akan klik oke juga gitu ya Untuk outputnya Dan disini kita akan pilih speaker Dan speakernya jangan pilih yang mic gitu kan Karena mic itu kan untuk input Dan kita akan pilih aja yang speaker gitu ya Dan disini kita akan oke Dan disini kita akan klik tambah lagi Kalau kalian misalnya mau rekam game gitu ya Atau mungkin display Ini sebenernya pilihannya terserah kalian gitu Antara display atau mungkin game Dan ya disini kita akan ambil contoh aja Biar langsung kelihatan gitu ya Disini kita akan klik yang display capture Dan disini kita akan oke saja Dan udah nanti akan muncul gitu ya Untuk displaynya Dan untuk layarnya sih bebas Kalau kalian misalnya mau pakai layar yang manapun Mungkin kalau kalian laptop atau mungkin PC kalian Layarnya ada 12 gitu Atau mungkin ada 16 Kayak bisa pakai yang manapun gitu ya Bebas terserah kalian Tinggal dipilih aja Sampai benar ya gitu ya Yang mana yang mau kalian pakai untuk record Dan setelah itu kalian oke saja Nah sama dengan audio output capture-nya Jadi kalau misalnya Kalian mau rekam game nih Dan suara gamenya tuh kekencangan misalnya Atau mungkin kegedean gitu Kalian bisa kecilin misalnya Dan suara kalian bisa jadi lebih gede Dan ya kalian pastiin aja Desibelnya lebih kecil gitu ya Atau mungkin lebih gede gitu ya Untuk minnya gitu ya Dan kan ini kan lebih gede kan 6,5 Min 6,5 Sama min 18,5 Kan lebih gede Min 6,5 gitu Jadi ya kalian pastiin aja Lebih gede Atau mungkin lebih Ya ini nih Yang birunya ini lebih Lebih panjang gitu ya Ya intinya kayak begitu aja Dan disini Setelah itu kalian udah bisa rekam sih Atau mungkin kalau kalian Misalnya desktop audionya Kemudian kalian matiin Atau mungkin mic aux-nya juga Kalian mau matiin Terserah gitu ya Misalnya ya saya matiin aja Ya takutnya nanti Tiba-tiba kerekam Atau mungkin suaranya jadi gemak gitu Dan setelah itu kalian bisa melihat disini Disini videonya itu adalah 60 fps ya Jadi kalau misalnya kalian videonya itu 30 fps kan kurang enak gitu ya Dilihatnya Apalagi kalau misalnya kalian rekam game gitu ya Rekam game dengan 30 fps kan kurang gitu ya Dan kalian cukup klik aja yang settings Misalnya disini Dan tunggu aja sampai kebuka Dan setelah settingnya terbuka Nanti akan muncul beberapa tab gitu ya Dan kalian hanya akan setting di beberapa doang gitu Jadi gak semuanya gitu ya Jadi kalian cukup klik yang output aja dulu gitu ya Dan output modenya kalian ganti dulu ke simple Nah di output mode yang simple Kalian cukup ke recording gitu ya Dan kalian cukup ganti recording quality-nya Ke indistinguishable quality gitu Atau mungkin kualitas yang tidak beda gitu ya Atau mungkin tidak dibedakan gitu Nah jangan pilih yang lossless Kalau lossless kayaknya terlalu gede ya file-nya Jadi kalian pilih yang ini aja ya Atau mungkin yang high quality Terserah jadi ya medium file size gitu ya Jadi biar file-nya tuh gedenya medium Kalau mungkin yang kegedean kayak large file size Itu takutnya file di hard disk kalian tuh kegedean Dan hard disk kalian takutnya cepat abis ya Dan yaudah lah gitu ya Kalau kalian mau maksimalkan kualitas Yang indistinguishable aja Dan untuk recording formatnya Saya saranin MP4 Kalau pakai misalnya VLV itu Kadang-kadang gak bisa dibuka Bukan kadang-kadang sih Memang gak bisa dibuka untuk Sony Vegas Tapi untuk Premiere gak tau sih Tapi ya standar sekarang untuk video itu adalah MP4 Dan disini kita akan ganti ke output mode-nya Ke advanced gitu ya Setelah ke simple lalu ke advanced Nah setelah di advanced Kita akan ke tab recording lagi Dan disini kita akan pilih audio track-nya Kedua gitu ya Jadi 1 sama 2 ini kita cek gitu ya Dua-duanya Dan recording formatnya udah MP4 Dan disini tipenya standar gitu ya Gak harus custom dan sebagainya Kalian pilih yang standar aja Dan untuk recording pathnya adalah yang ini Gitu ya Atau mungkin kalian mau cari bebas gitu ya Mau di D, mau di E, di Z, di C Dimanapun gitu ya Bebas gitu ya Itu mah gimana kalian Jadi disini aja gitu ya Tinggal ganti gitu ya Misalnya nama foldernya apa Dan tinggal kalian pilih gitu ya Dan setelah itu kalian cukup ke tab audio Dan audio ini desktop audio gitu ya Audio ini kalian pilih untuk speaker-nya yang mana gitu Karena kan desktop audio Jadi saya pilih yang speaker yang tadi Dan untuk mic-nya adalah yang mic gitu ya Yang tadi juga gitu ya Yang dua USB PNP sound device gitu Dan ya beda-beda sih ya Setiap komputer atau mungkin device Dan untuk video Disini video gitu ya Dan disini base canvas resolution-nya adalah 1920x1080 Ini maksudnya adalah layar dari resolusi laptop atau komputer kalian Jadi itu adalah 1920x1080 Nah untuk yang output scale resolution Ini adalah resolusi yang bakal jadi videonya Jadi videonya kalau misalnya 1080 ya Kalian pilih yang 1920x1080 Tadinya awalnya gitu ya Ini defaultnya itu di 1280x720 Jadi itu begitu digedein itu Ya kurang bagus gitu Hasilnya jadi nggak full screen gitu Jadi ya full screen full screen Tapi ya itu kan di upscale gitu Karena layar saya kan gede gitu Resolusinya gitu ya lebih gede Dan untuk common FS value-nya adalah 60 Kalau kalian misalnya mau 59 terserah Atau mungkin 60 ini saya saranin bagi PC yang kuat ya Bagi PC yang nggak kuat ya mungkin 30 aja Tapi kalau kalian mau record tutorial Saya saranin sih 60 Karena kalau nggak 60 ya agak kurang enak gitu dilihatnya Tapi ya balik lagi ke kekuatan PC masing-masing ya 60 atau mungkin 30 60 ya berat gitu dan gede juga file-nya Dan untuk downscale filter-nya nggak harus dioprite gitu ya Dan untuk hotkey-nya terserah kalian mau start recording Dan stop recording-nya pakai hotkey Jadi kalian nggak harus buka OBS dan sebagainya Dan ada banyak banget gitu Ini ada push to talk dan sebagainya Ketinggalan kalian oprek gitu ya Terserah itu saya nggak oprek Dan advance Advance nggak saya oprek sama sekali Jadi yang saya oprek adalah output, audio, dan video Jadi ya hanya ada 3 gitu Kalau kalian mau stream ya mungkin yang tab stream juga Bakal kalian oprek gitu Dan untuk tab general ya nggak saya oprek gitu ya Pastiin audio track-nya 2 ya Jadi kalian bisa pisahin gitu antara suara kalian Sama suara dari gamenya misalnya ya Atau mungkin suara desktop Sini kita akan apply saja Dan sini kita akan ok Nah setelah itu kalian sebenarnya udah bisa langsung gitu Udah bisa langsung rekam sih ya Sebenarnya dari tadi pun udah bisa Nah tinggal kalian cukup klik yang lambang gear ini gitu ya Klik yang lambang gear ini Terus kalian klik yang advance audio properties Nah disini kalian bisa melihat Di sini audio input capture-nya itu tracks-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2-2-nya gitu ya Dan kalau kalian ini bikin gitu ya Record itu nanti suaranya tuh bakal jadi aneh banget Kenapa? Karena track-nya itu istilahnya tumpang tindih gitu Jadi kalian jangan pakai track yang sama gitu Jadi jangan sampai ada irisan ya Dan untuk audio output capture-nya disini Saya akan pilih di track 1 Dan untuk audio output capture-nya disini Saya akan pilih yang kedua saja gitu Jadi yang sisanya kita uncheck Dan iya maksudnya yang uncheck ini adalah Yang tidak dihitung gitu Jadi yang dicek ini adalah yang dihitung gitu Jadi untuk suara mic-nya ada di track kedua Dan untuk suara dari gamenya Atau mungkin desktop-nya itu ada di track 1 Nah pertanyaannya adalah Kenapa harus sampai dipisahin gitu Jadi ibaratkannya gini gitu ya Kalau kita itu kan harus jaga-jaga gitu ya Kalau misalnya kalian lagi main game gitu ya Dan kalian sedang main let's play Contohlah let's play gitu Dan kalian tiba-tiba bersin atau batuk gitu Dan kalian nggak mau ada itu di suara kalian Itu kalian bisa simple di-cut doang gitu Satu track doang Kalau misalnya ada di satu track yang sama Antara mix sama suara gamenya itu bakal aneh Bener Percaya ya sama saya gitu ya Jadi kita harus pisahin gitu ya audionya Dan setelah itu kita akan close Dan kita akan start recording saja gitu ya Setelah start recording udah gitu bisa gitu ya Kalian udah bisa merekam suara kalian Kalian udah bisa merekam layar Kalian bisa merekam game gitu Dan bedanya ya cuman di ini doang gitu Dan di display capture Misalnya disini kita akan Add deh ya yang game capture Misalnya disini kita akan klik OK Dan disini mode-nya ini bebas gitu ya Ini kita akan pilih misalnya capture Any full screen application Maksudnya apa? Karena kan kalau game itu kan Biasanya full screen ya Biasanya Jadi begitu kalian buka aplikasi yang full screen Itu langsung jalan gitu Untuk OBS-nya untuk rekamnya Jadi untuk tau Game yang mana yang mode rekamnya itu adalah Dengan melihat full screen application Nah Untuk ininya gak harus di Setting-setting sih Gak harus di checklist atau sebagainya Jadi tinggal dibiarkan aja Ya paling mode-nya doang sih Yang kalian oprek gitu ya Apakah capture specific window Apakah capture foreground window with hotkey gitu ya Itu tersuka kalian Nah Kalau biasanya gitu ya Kenapa OBS ngasih opsi banyak banget gitu Karena Ya mungkin kalau misalnya Walaupun di full screen gitu ya Dan kalian udah jalanin gamenya Itu gak jalan gitu OBS-nya tuh gak mau rekam gamenya gitu Nah Kemungkinan aja gitu kan Itu kan kemungkinan Jadi kalian bisa ganti aja ke Capture specific window Namanya apa gitu ya Misalnya Xe-nya apa gitu ya Misalnya ini .xe Atau mungkin Game apa .xe gitu Contohnya kayak begitu Dan Yaudah gitu kayak begitu doang Dan ya Gampang banget gitu Dan sebagai contoh Misalnya ini aja lah gitu ya Disini Amazon Assistant Kita akan oke Nah contohnya kayak gitu Dan Disini kok bang Kok gak ada gitu Kok gak muncul ya Karena Kalian misalnya Misalnya kalian pilih Game display capture-nya tuh Di atas gitu Di atas dari game capture Jadi ini Mirip seperti Photoshop gitu Jadi caranya adalah Mungkin dengan height Atau mungkin kalian Dengan diturunin ke bawah gitu ya Contohnya kayak gitu Jadi itu adalah perbedaannya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Sedikit tambahan juga gitu ya Kayaknya itu agak lumayan panjang Tambahannya yaudahlah Gak apa-apa gitu ya Dan setelah itu Tinggalkan start recording Atau mungkin start streaming Bebas gitu ya Dan ya Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax